Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah, dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah Nyata Terjadinya musibah dan malapetaka, berawal karena seringnya meremehkan dosa Terjadinya musibah, bencana dan malapetaka, yang terjadi pada diri seseorang, keluarga hingga masyarakat bisa jadi karena adanya dosa-dosa yang diremehkan oleh manusia Mereka lalai untuk senantiasa, beristighfar atau bertobat kepada Allah Ta'ala Karena itu, hendaknya setiap muslim jangan sekali-kali meremehkan sebuah dosa Meskipun dosa kecil, sebab dosa kecil ditambah dosa kecil, ditambah dosa kecil lainnya dan seterusnya akan menjadi segunung dosa, bahkan bisa menjadi dosa besar Imam Tahtabriyani R.A. berkata Sesungguhnya selalu melakukan dosa-dosa kecil Maka, hukumnya adalah hukum pelaku sebuah dosa besar Menurut pendapat yang terkenal diantara para ulama Bilal Bizaat, seorang tabiin R.A. berkata Janganlah kamu lihat kepada kecilnya sebuah maksiat Akan tetapi, lihatlah agungnya yang kamu maksihati Tentang meremehkan dosa ini Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Dalam salah satu kajian ceramahnya menjelaskan Sebuah bala itu tidak turun melainkan disebabkan dosa Dan tidak diangkat kecuali dengan bertobat Bala itu turun karena dosa Dan diangkat karena bertobat Kita memohon ampunan atas semua dosa Yang mungkin seluruh penduduk bumi ini Tidak tahu dengan dosa kita Maka kita minta ampun Dan bisa jadi kita pernah berburuk sangka kepada Allah Yang kita sendiri tidak tahu Bahwa engkau telah berbuat dosa Jelasnya Sebagai muslim Kita harus meniru teladan kita Nabi Muhammad SAW Beliau selalu memohon ampun Dan bertobat kepada Allah SWT Dan aku minta ampun Tapi beliau juga Mengajarkan kepada kita doa-doa yang begitu indah Begitulah sebagian kita saat ini Mengerjakan dosa Tapi beranggapan bahwa itu Bukan perkuatan dosa Ini parah sekali Apa penyebabnya Tidak punya ilmu Tidak mau belajar Dia berpikir yang dia kerjakan itu Tidak mengapa Standarnya Mengatakan boleh dan tidak boleh itu apa Apakah perasaan kita Akal kita Atau logika kita Atau tradisi Dan budaya yang ada lalu firman Allah Dikesampingkan dan sabda nabi Salallahu alaihi wassalam Dijampakan Maka tidak sedikit Manusia-manusia yang menganggap orang lain Berlebih-lebihan dalam beragama Padahal dia yang menyepelekan agama Mereka menganggap orang lain fanatik Sedangkan dia sudah mulai meninggalkan agamanya Allah ta'ala berfirman Apa saja yang kalian kehendaki Tidak bakal terjadi Kecuali Allah menghendakinya Allah pemilik alam semesta ini Quran Surat At-Takwir Ayat 29 Jika Allah Mau menutup bumi ini Bisa Allah tutup Jika kalian mau Tenggelamkan bumi ini Allah bisa tenggelamkan Allah mau hapus sebuah negara Dari peta dunia Allah bisa hapus Hal itu karena dia adalah pemilik Kita tahu Bahwa kepemilikan manusia Hanya sementara Manusia hanya dititipkan Sedangkan yang bergandak Berbuat semaunya Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Allah berbuat apa yang Allah kehendaki Quran Surat Guruj ayat 16 Firmanya lagi Allah tidak ditanya Kenapa Allah melakukan ini Tapi kalian tanya Tentang apa yang kalian kerjakan selama ini Quran Surat Al-Nabiya Ayat 23 Maka di akhir doa ini Nabi SAW mengatakan Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Kecuali engkau ya Allah Semua sesembahan Sesembahan Yang ada di muka bumi ini Baik itu terbuat dari batu Terbuat dari kayu Baik itu binatang Baik itu manusia Yang dimuliakan Nabi Malaikan Ingatlah Bahwa tiada yang berhak disembah Kecuali Allah Semua sesembahan Yang itu batil Maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sekaya apapun manusia Sehebat apapun kita Yang pasti semua manusia Akan kembali kepada Allah Azza wa jala Pasti Apapun ajaran yang dianud manusia Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena pemilik bumi ini satu Allah Rabbul Alamin Agar terhindar dari bencana Yang lebih dasyat Segera bertaubat Papar Ustadz Syafiq Risha Solusinya adalah istighfar Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bertaubat dan memperbanyak istighfar Menjadikan segala jalan Yang buntung menjadi terbuka Kesulitan-kesulitan Akan menjadi mudah Apa yang akan terjadi Tak kalah memohon ampunan Kepada Allah Azza wa Jala Allah akan meringankan Beban hambanya Dan menghabus tosanya Amin Semoga kisah di atas Bisa menjadi pelajaran kita semua Sekian Sekian Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton